Assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara memutihkan baju putih yang menguning ini banyak banget yang request cara memutihkan, cara menghilangkan noda noda kuning yang sudah lama noda karat juga ada disini ya dan noda kuning dimakna ini yang bordirannya kalau kena pemutih dia pudar tetap saya menggunakan pemutih untuk bahan utama menghilangkannya cuman beda-beda racikannya simak terus oke langsung saja pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya disini saya menggunakan oksalid acit, ini kakaknya citron ya, jadi bisa menggunakan citron juga, kita siapkan dulu bahannya aja bahan utamanya menggunakan pemutih karena bajunya putih, tapi ada bordirannya, jadi nanti triknya beda dan karena tadi ada noda karatnya, jadi saya siapkan beritu penghilang noda karat juga saya siapkan pelangi, cuka sama deterjen oke, langsung saja pertama kita pisahin dulu nih ya, pisahin dulu bagian bordirannya ini jadi ini noda nya juga parah juga cuman dia ada bordirannya kayak gini ini kalau kena pemutih dia jelas pudar sedangkan sablon dia gak pudar walaupun kena pemutih ya, pertama kita siapkan dulu air sekitar 20 liter kalau gak salah ini sekitar 20 liter pemutihnya cuman sekitar 150an ya, satu cangkir itu sekitar 150 itu gak terlalu pengaruh ya cuman buat meratakan aja karena tetap nantinya tetap di spotting jadi pertama kita hilangkan terlebih dahulu noda karatnya ini noda karatnya cuman di bagian sini aja soalnya jadi noda karatnya saya hilangkan dulu menggunakan brito sedangkan untuk noda-noda yang kuning ataupun noda yang lainnya itu bisa langsung menggunakan pemutih tapi tetap di spotting terlebih dahulu jadi ini baju-bajunya masih dalam keadaan kering ya dan ya seperti ini menggunakan pemutih tanpa campuran dan kalau proses seperti ini kalau bisa menggunakan masker sarung tangan sama kacamata kalau bisa di ruangan terbuka kalau belum tahu triknya ya rada kerasa banget ini cuman kalau saya alhamdulillah sudah sering jadinya rada sudah tahu triknya ya kayak gini makanya saya menggunakan suara tambahan seperti ini ya karena pedes dan menyengat makanya saya kalau prosesnya banyak kayak gini saya gak bisa sambil ngomong gak bisa sambil jelasin jadi intinya kayak gitu kita olesin ke semua nodanya langsung kita rendam ke campuran pemutih yang tadi sama air 20 liter tadi ya itu fungsinya supaya gak gak pudar gak belang guys jadi fungsinya seperti itu kalau untuk nodanya tetap di spotting dulu sih kalau gak di spotting biasanya kurang kurang ampuh ya sedangkan kalau cuma di spotting aja bisa jadi belang jadi tergantung dari bahannya juga memutihkan itu gampang-gampang susah tapi kalau sudah tahu triknya pakai pemutih itu gampang banget sebenarnya gampang banget kayak gini aja nah untuk kemeja yang ini ini kemeja yang seragam ini dia karena bahannya seperti ini dia kalau kena pemutih jadi pink tapi itu gak masalah itu emang bahannya seperti itu gak masalah guys udah tinggal kita diamkan dulu untuk nodak alatnya sudah langsung hilang kita diamkan dulu aja sambil kita lihat yang bagian yang ada bordiranya kita diamkan nah untuk bordiranya seperti ini yang ada bordiranya ini sudah saya pisah-pisah sudah tak pisah-pisah nah ini saya menggunakan oksalit acitnya guys oksalit acit atau bisa menggunakan citrun bisa menggunakan citrun juga nah disini saya menggunakan 2 sendok aja sama sunlight 1 sendok kemudian airnya sekitar 3 kayung atau dikira-kira aja sekitar berapa bajunya seberapa gitu bajunya seberapa kira-kira terendam semua ini juga gak bisa hilang total sih kecuali didiamkan lama gitu sama pakainya air panas ini cocoknya pakainya air panas cuman kalau ini cuman buat apa sih ya buat kayak gini jadi didiamkan nah setelah didiamkan kita lanjut di bagian yang putih-putihnya ini kalau yang kayak gini tetap harus sedikit disikat ya ini kalaupun menggunakan pemutih tetap gak bisa hilang jadi sambil disikat-sikat seperti ini untuk noda yang bandel tetap harus disikat sih karena ini saya gerak cepat jadi ya sambil saya sikat supaya kerjanya cepat ini disikat menggunakan deterjen biasa aja ya dan seperti ini jadinya yang di bug ini tinggal kita tambahkan air lagi gak usah ditambahin pemutih lagi ya gak usah ditambahin pemutih kalau sudah di spotting sudah direndam pemutih kayak gini aja ini deterjennya sengaja saya banyakin supaya nanti yang ada bordirannya ini dia gak pudar ini kalau kita lihat kan tadi cuman sekitar 20 liter yang dipakai cuman itu sekarang bugnya sudah penuh nah ini kalau bordiran kayak gini ini walaupun ini yang dipakai masih ada rasa-rasa pemutihnya cuman dia sudah gak terlalu nyengat guys jadi walaupun dia bordiran bisa langsung direndemin langsung kayak gini bisa dan dia gak bakalan pudar nah ini tinggal lanjut untuk yang bagian bordirannya jadi tinggal kayak gini aja di spotting lagi cuman di bagian nudannya aja jangan sampai netas ke bagian bordirannya ini memang beresiko sih sebenarnya sih tapi kalau sudah hafal ya kayak gini tinggal langsung dicelupin lagi celupin air gitu gak apa gak apa itu gak bakalan pudar itu yang dipak masih pemutih yang awal tadi ya yang awal di video tadi cuman dia sudah gak terlalu bereaksi gitu loh nah ini kayak gini jadi yang dikerah-kerah menguningnya itu tetap disiketin menggunakan pemutih dia gak bakalan pudar asal gak langsung kena bordirannya jadi kalau direndem gitu gak apa kayak misalkan kalau misalkan mau memutihkan di baju-baju krem atau apa yang ada nudanya gitu bisa menggunakan pemutih ya walaupun bahannya katun juga tetap bisa cuman bedanya ditakarannya aja karena kalau misalkan langsung direndem menggunakan pemutih ya gak bisa guys tetap harus di supporting dulu kayak gini udel udel langsung masukin rendem lagi kucek bilas wis kayak gitu aja cara memutihkan yang banyak kayak gini kalau ada bordiranya memang harus sedikit lebih hati-hati ya kalau sudah seperti ini tinggal dibilas aja dibilas di air bersih bilas santai dulu ini belum bilas sih cuman kalau kayak gini kan masih prosesnya masih banyak nih guys jadi masih dicuci masih di netral dulu baru dikasih pewangi kayak gitu guys jadi supaya gak bau pemutih kayak gini untuk menetralkan bisa menggunakan citron oksalit acit bisa menggunakan cuka bisa menggunakan softener juga bisa kalau ini disini saya menggunakan oksalit acit sama deterjen untuk proses pencucian jadi pertama setelah menggunakan pemutih nodanya sudah hilang semua lalu saya bilas bilas dua kali bilas dua kali kalau sudah dibilas dua kali baru saya masukin mesin cuci saya cuci seperti biasa sudah seperti ini saya cuci seperti biasa untuk nyucinya saya menggunakan oksalit acit selain menetralkan sebenarnya gak perlu menggunakan deterjen kalau oksalit acit atau citron untuk proses akhirnya harusnya seperti itu aja kayak gini aja ini tinggal dicuci seperti biasa aja sudah selesai dijamin 12 semuanya nodanya mungkin itu saja video dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk cara menghilangkan bau pemutihnya seperti itu jadi pertama dibilas sampai benar-benar bersih dulu kalau sudah dibilas baru kita netralin mau pakai cukah mau pakai sour mau pakai oksalit acit mau pakai citron bisa yang penting sudah dinetralin kalau sudah dinetralin tinggal dicuci seperti biasa kalau sudah dicuci seperti biasa tambahin softener tambahin pewangi tambahin cukah ya wish pasti hasilnya tetap pewangi dan ini banyak yang bertanya kalau proses seperti ini dihargain berapa ini satu baju saya hargain 15.000 karena banyak tapi kalau cuma satu biasanya tak kasih harga 20.000 sampai 25.000 tapi kalau cuma noda-noda kuning gitu sih paling 20.000 aja sih tergantung kesulitannya aja sih sebenarnya untuk menghilangkan noda ataupun mau ngasih harga itu tergantung dari kesulitannya guys kalau di baju putih menurut saya itu sudah paling gampang sih karena modalnya juga seoprit cuman menggunakan pemutih aja cuman ya supaya enggak menguning prosesnya seperti itu memang rada ribet ya kayak gitu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat selamat Terima kasih.